dikit-dikit jam kalau yang muda dikit G-Shock dong G-Shock G-Shock nah kanan G-Shock udah terkenal ya akan ketangguhannya tapi kalian sebetulnya tau gak sih awal mulanya G-Shock itu dibuatnya gimana yo minasan o gengki desu ka o re wa tio desu welcome back on Mark Watch Youtube Channel kali ini gue lagi gak mau review karena bukan jadwalnya review sih biasanya kan review terus perbandingan Ori vs KW nah kali ini gue akan bercerita sedikit tentang salah satu line ya dari brand yang udah cukup dikenal dan udah banyak penggemarnya dan komunitasnya juga ada banyak banget apa itu stay tune ya oke tadi gue bilang gue akan bercerita sedikit kan tentang salah satu line dari brand yang udah cukup terkenal nah yang mau gue bahas ini adalah G-Shock tepatnya dari Casio jadi G-Shock itu adalah line dari Casio nah yang pengen gue bahas nih kalian kan biasanya banyak yang suka tuh ya dikit-dikit jam kalau yang muda dikit nah G-Shock dong G-Shock 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 nah karena G-Shock udah terkenal ya akan ketangguhannya tapi kalian sebetulnya tau gak sih awal mulanya G-Shock itu dibuatnya gimana nah mungkin kalau udah yang yang berkecimpung di komunitas atau mungkin yang udah bangkotan udah tau G-Shock dari tahun akhir 80-90 mungkin udah tau ya tapi buat ini gue pengen bercerita sedikit buat kalian yang belum tau ya G-Shock itu adalah salah satu line dari merk jam tangan yang diproduksi oleh Casio sebetulnya jam ini dirancang memang untuk para pengguna yang biasanya khususnya ya buat kegiatan outdoor tapi dulunya belum dulunya G-Shock itu dirancang karena ini oleh insinyur ya namanya Sensei Kiko eBay nah itu dulu dia punya jam tangan pocket watch ya nah itu waktu jatuh itu kebetulan jatuh terus berantakan nah akhirnya dia disitu sedih banget nah ini jam dari peninggalan bokapnya pemberian bokapnya tapi kalau udah hancur banget akhirnya dia pengen membuat jam gimana caranya jam itu biarpun kena efek gravitasi dari ketinggian yang cukup tinggi tapi dia gak akan rusak jadi dia itu motonya pokoknya sebuah orloji yang gak akan rusak bahkan ketika jatuh nah terus dimulailah pada tahun 81 tim Project Casio memiliki ide triple 10 jadi dia membentuk tim Project Casio yaitu untuk membuat sebuah jam yang memiliki kekuatan baterai kurang lebih ya bisa bertahan sampai estimasi 10 tahun tahan air hingga 10 atmosfer ya pada saat itu mungkin 100 meter ya dan sanggup bertahan pada guncangan bahkan ketika jatuh ke tanah hingga ketinggian 10 meter jadi itu namanya triple 10 tadi ya nah nama produknya adalah G-Shock G-Shock itu sangat mencerminkan konsepnya orloji tipis dan rapuh itu adalah sesuatu yang biasa dan saya ingin menentangnya itu katanya sensei ya nah G-G itu yang dimaksud adalah gravity ya untuk Casio G-Shock yang pertama dibuat itu tipenya adalah DW 5000 ya nah ini ternyata cukup berhasil dan waktu itu di permainan hoki ya nah itu pernah didemonstrasikan tapi bukan dapat pujian malah dapatnya makian maksudnya dibilang ah ini false advertising nih akhirnya dia coba lagi advertising yang lebih real ya lebih real dan itu di take berulang-ulang berulang-ulang sampai mereka yakin mereka yakin dan akhirnya G-Shock sampai sekarang dapat popularitas ya popularitas yang sangat tinggi banget ya bahkan untuk jam yang tahan banting tahan air dan buat orang yang di lapangan itu juga cocok jadi akhirnya lebih dari 30 versi dari G-Shock asli telah muncul di pasar sejak saat itu ya dan akhirnya tahun 89 juga pertama kali dia ngeluarin versi analog digital ya yang namanya AW500 dan itu sekarang juga udah ada reissue-nya ya dan reissue-nya juga dibagi dua yang TrueDNA pakai stainless steel yang resin pakai backplate stainless steel yang biasa padahal dulu sih resin tapi case-nya TrueDNA ya tapi sekarang dibagi dua untuk reissue-nya nah AW500 itu juga termasuk salah satu first Anadigi ya nah untuk beberapa tahun kedepan setelah itu casio selalu merilis beberapa model baru ya setiap tahunnya popularitas G-Shock di era itu ya tahun 90-an 80-an akhir pertengahan 80-an sampai 90-an itu bener-bener melonjak dan pada tahun 91 dikeluarkan BBG tujuannya itu untuk menarik audiens cewek atau mungkin teenager cewek kemaja pada saat itu ya jadi dinamain BBG karena itu didesain khusus buat girl sebetulnya ya karena popularitasnya juga akhirnya G-Shock juga populer juga di kalangan kayak paramedic polisi astronaut koki anything ya celebrity semuanya hampir semuanya pake dan banyak versi juga yang apa ya misalkan kolaborasi dengan pemusik contohnya kayak Eminem gorilas kayak gitu gitu ya karena dia sangat populer dan juga ada yang kayak 80s style 90s style dengan colorful kadang ada Christmas style macem-macem sih sebetulnya para tentara Amerika juga mengenakan arloji G-Shock selama berperang dan sejak saat itu G-Shock telah menjadi sangat populer dikenakan pada unit pasukan khusus Amerika dan negara NATO lainnya jadi kurang lebih sejarahnya G-Shock itu seperti itu ya jadi dari keinginan seorang insinyur yang arlojinya berantakan gara-gara jatuh akhirnya dia gemes dan muncullah ide itu dia coba awalnya mungkin pake rubber dibungkus rubber dia naik ke lantai atas dia jatuhin oh masih belum oke coba lagi coba lagi sampai dia nemuin bahan dan konstruksi yang fit banget dan arloji dan jam tangan itu bisa dibuat paling enggak sekecil mungkin pada saat itu karena pada saat itu kan belum mode belum jamannya mode jam oversize jadi seringan mungkin dan setipis mungkin dan lahirlah itu BW 5000 jadi kira-kira sudah tahu sedikit gambaran awal mula terciptanya jisok gitu ya oke gue rasa ceritanya sekian dulu kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis di kolom komen ya seperti biasa mungkin pada saat-saat tertentu mungkin di mana live IG or something bakal gue jawab itu pertanyaannya selalu ada Q&A buat kalian oke oh iya jangan lupa subscribe ya dan nyalain loncengnya terus jangan lupa buat ID IG atau ID Instagram yang belum punya ya karena you know kadang kan gue bisa kasih sesuatu kalau gue lagi moodnya oke vibe-nya gue lagi oke gue biasanya kasih sesuatu sama kalian dan untuk itu jangan lupa subscribe ya terus nyalain loncengnya oke sekian dulu ya jangan ketinggalan simak terus channel kita dan gue harus undur diri dulu gue pamit dulu oke jane selamat menikmati selamat menikmati